Istri merantau, Anda di kampung, komunikasi sudah tidak lancar dan lama-lama tidak ada komunikasi, lalu bagaimana solusinya? Oke, pada video kali ini atau pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan solusi untuk Anda yang sedang ditinggal merantau oleh istrinya. Nah, banyak sekali kasus seperti ini, kasus yang dia ini ditinggal pergi merantau istrinya ke luar negeri untuk mencari nafkah tentunya. Jadi di sini Anda, suaminya, itu pekerjaannya di kampung Anda dan istri Anda pergi merantau jauh untuk bekerja. Nah, jadi klien saya ini itu istrinya itu merantau, dia lama tidak menghubungi dan jika dia dihubungi, dia itu sangat sulit sekali dihubungi. Telepon pun kadang tidak diangkat, SMS tidak dibalas dan dia bingung harus melakukan langkah apa karena istrinya berada di jauh. Jadi, si suami ini dia itu tidak tahu kalau istrinya di sana itu keadanya bagaimana, kemudian apa yang dilakukan, dengan siapa, kan tidak tahu ya. Nah, untuk itu Anda sebagai suaminya bagaimanapun itu caranya harus bisa mengetahui keadaan istri Anda. Nah, jika Anda sudah tidak mengetahui kabar istri Anda, kemudian komunikasi pun juga sudah tidak lancar, lalu bagaimana hubungan rumah tangga Anda, kemudian bagaimana anak-anak Anda jika dia ingin mengetahui ibunya di sana, ingin mengetahui keadaan ibunya di sana. Nah, jika yang sudah mempunyai anak pasti akan bingung juga, ini anak nanti kalau tanya ibunya bagaimana, selalu saya harus jawab apa, masa saya sebagai ayahnya tidak mengetahui keadaan ibunya. Nah, untuk itu, jika Anda mempunyai masalah yang seperti ini, Anda bisa langsung berkonsultasi dengan saya. Nah, tidak hanya Anda saja yang mengalami, tapi banyak sekali para suami yang ditinggalkan oleh istrinya. Dan lama-kelamaan rumah tangganya pun juga akan goyah. Dan dia pasti, istrinya pun juga mungkin entah karena keadaan dia sibuk, atau mungkin lelah, atau mungkin ada yang lainnya, kan kita tidak tahu. Nah, untuk itu, jika Anda bingung mau bagaimana dan melakukan langkah apa, langsung bisa berkonsultasi di nomor yang terdapat di bawah video ini ya. Terima kasih, itu saja. Saya tunggu pesan dari Anda semua.